selamat pagi selamat datang kembali di channel kita channel The Mechanic Feel salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk persiang ini per pagi ini teman-teman kita ada problem di unit PC300-8M0 ini ada problem L03 di monitor ya teman-teman ini ada indikator hidrolik kita coba cek ya ini DWA2KA salah sistem hidrolik kita coba cek ya nanti di menu pemantauan ntar ya oke nah ini kita cek di setelan optimal ya sistem elektrik ini ada DWA2KA attachment solenoid open circuit nah ini problemnya ada di selenoid attachment ya atau selenoid A7 atau selenoid return nanti kita coba cek problemnya apa disitu antara selenoidnya kita ukur ya nanti untuk resistannya ataupun wiringnya apakah ada bermasalah nah karena problemnya mengarah pada ini ya attachment solenoid ya open circuit oke teman-teman nanti kita akan lanjut progress troubleshooting untuk filernya dimana ya atau kesalahannya oke nah ini kita moving ke workshop teman-teman ya ini lokasi kita untuk unitnya kita moving kita progress di workshop nanti ini tetap error L03 tadi kita akan troubleshooting ya teman-teman dimana untuk errornya ya oke kita udah di bawah kontrol valve teman-teman ya ini kita cek untuk selenoid return valve-nya itu di bagian situ dia nempel di return valve ya ini teman-teman itu ya mungkin kelihatan ya nah itu ini kita akan ukur resisten atau hambatannya dan standarnya itu adalah 20-60 ohm nah ini sudah saya setting untuk kilometer ya tool akometernya kita setting di ohmeter oke ya ini kita gabung antara kaki satu dan kaki satunya seperti ini oke bentar lah dulu susah saya bentar kita sudah ukur ya ini nilainya terbaca 42,2 ohm ya jadi masih masuk dalam rang ya dari 20 sampai 60 ohm jadi bisa dikatakan selenoid return valve-nya ini dalam kondisi baik atau normal teman-teman ya oke tadi kita akan cek untuk ini kan kita ke female connector ya nanti kita akan ke male connectornya kita akan ukur voltaicnya ya yang masuk ke selenoid tersebut nah ini nanti di soket male-nya ya bentar ada yang ini teman-teman nah ini ya ini kodenya ada ya kodenya ini adalah V25 ya ini kelihatannya V25 ini yang dari inputan dari outputan outputan dari controller pump controller yang masuk sini memberikan suplai voltaic yang nanti akan mengaktifkan selenoid return valve ini atau attachment selenoid valve itu ya yang akan mengaktifkan dan membuka jalur return pada sistem hidrolik ini nah seperti itu ini kita sudah ukur untuk male connectornya ya kita pakai skala voltmeter nah ini sudah menunjukkan 20,46 volt jadi ini masih dalam kategori normal teman-teman jadi untuk volteknya juga normal tapi kita akan lakukan turbo shooting lagi di bagian mana lagi yang mengacu pada problem L03 tersebut oke teman-teman ya normal oke ini problemnya sudah close ya untuk error DWA 2KA teman-teman ini atau semen selenoid open circuit ini kita ada error baru karena ini ada travel forward dan reverse pressure sensor abnormality nah ini bukan sebenarnya bukan errornya gara-gara kita lakukan reseal travel PPC travel controlnya teman-teman ya ini jadi kita cabut tadi untuk switchnya ini sudah close ini karena sekalian pengerjaan backlock ya atau temuan dari maintenance jadi kita ada kebocoran lalu kita lakukan reseal untuk PPC travel controlnya teman-teman ya oke jadi ini sudah close ya untuk errornya ini banyak jadi errornya ya karena kita banyak cabut kita di depan tadi cuma untuk error L03 nya sudah close yang tidak ada lagi ya yang ada 0-1 ya gara-gara sensor yang kita cabut tadi teman-teman oke oke kita lanjut progress untuk reseal teman-teman ini saya akan lakukan perapian untuk kabelnya aduh ini sudah close tadi sebenarnya problemnya ini hanya di grounding ya dia tidak mendapatkan inputan grounding yang kuat jadi intinya seleno seleno return valve ya yang disini tadi yang berkode F07 ya itu tidak menjadikan elektromagnetik atau tidak terjadi induksi elektromagnetik sehingga dia tidak bekerja sehingga return valve nya pun abnormal ya yang menyebabkan error dari error yang L03 tadi teman-teman ini sudah close tadi sudah kita ukur nah ini kita akan install lagi untuk di bracketnya teman-teman karena error yang sudah close dan perlu diingat ya tadi untuk voltage yang masuk ke sini untuk standback voltage nya itu adalah 24V ketika contact on atau switch dalam kondisi on teman-teman ya ini bisa diukur dengan tool apometer dengan skala voltmeter ya nah untuk resistennya atau hambatan pada selenoid F07 atau selenoid return valve tadi itu adalah 20-60 ohm jadi misalkan terjadi di bawah 20 ohm misalkan ada 15 ohm itu sudah dikatakan tidak bisa dipakai untuk selenoidnya karena itu sudah lemah hambatan atau low resisten ataupun open load ya open load misalkan tidak ada nilainya terjadi open load seperti ini misalkan ya kita ukur di nah terjadi OL ini ya kalau kita lakukan measurement atau pengukuran ya itu bisa itu terjadi open load berarti selenoidnya tersebut mengalami kerusakan atau putus hambatan oke ya mungkin itu aja untuk per pas ini teman-teman ya semoga bermanfaat selalu dukung channel ini channel kreatif dan inovatif ya semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax